Terima kasih telah menonton Mengejar Kereta Kalau kita disuruh melakukan adegan mengejar kereta, pasti capek banget ya guys. Nah, gimana dengan aktor ini? Waduh, ternyata guys, aktor ini gak berlari seperti yang kita lihat di filmnya. Bahkan keretanya pun gak jalan. Aktor ini berdiri di papan yang berada di atas rel, dan rel akan didorong sedangkan aktor terlihat bereksing berlari dari arah yang berlawanan. Teknik ini dilakukan agar kereta seolah-olah sedang berjalan. Wah, kita ketipu dong. Adegan berkuda Ada banyak sekali adegan berkuda di film-film. Tapi apakah para aktor benar-benar bisa mengendarai kuda? Kita sih gak tahu para aktor bisa atau enggak. Tapi yang pasti, teknik berkuda yang satu ini dilakukan di film Black Sabbath pada tahun 1963. Nah, ternyata guys, Borle Skarlov yang berperan sebagai Gorka ini gak benar-benar menunggangi kuda loh. Tapi dengan mesin berbentuk kuda yang bergerak layaknya seperti naik kuda beneran. Gak lupa, efek gedaunan juga dilakukan oleh para kru dengan lari berputar, juga efek angin buatan. Kreatif sekali ya guys! Adegan lari cepat Buat kamu yang pernah nonton film Twilight Saga The Breaking Down Part 1, pasti udah liat dong adegan kejar-kejaran yang dilakukan oleh Bella dan Emmett Cullen. Nah, tahu gak sih guys, ternyata teknik adegan lari cepat yang mereka lakukan begini loh. Wah, pantesan ya larinya kayak beneran. Bella dan Emmett menaiki alat seperti treadmill berbentuk troli, kemudian ditarik agar terlihat berlari lebih cepat. Wow, keren banget! Hujan Buatan Pernah gak sih kamu nonton film romantis terus tiba-tiba hujan? Lalu si cowok datang dengan membawa payung untuk memayungi ceweknya? Nah, ternyata guys, gak semua adegan yang kayak gitu hujannya beneran nih. Ada di mana pada saat scene yang kayak gini membutuhkan efek hujan seperti sungguhan. Nah, ini biasanya diakali dengan hujan buatan yang dibuat oleh kru film. Dan para kru film biasanya membuat hujan buatan dengan alat yang berupa selang panjang, kemudian ditembakkan ke atas agar seolah-olah air datang dari langit. Adegan The Rock menggame block Kevin Hart Jumanji Guys, ada yang udah pernah nonton film Jumanji terbaru? Film yang diperankan oleh Dwayne Johnson sebagai Spencer dan Kevin Hart sebagai Fridge ini memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. The Rock terkenal dengan kekuatan dan kecepatannya, sedangkan Kevin yang paling lamban di antara mereka. Nah, ada adegan ketika di mana mereka sedang dikejar musuh dan Kevin terpaksa harus naik ke punggung The Rock. Tapi guys, ternyata Kevin gak benar-benar naik ke punggungnya lho. Ia menggunakan alat bantu yang memiliki pengait untuk menopang badannya. Waduh, kirain di game block beneran ya. Wah, ternyata di luar dugaan banget ya teknik-teknik tadi. Yang mana nih yang paling bikin kaget guys? Komen ke kita dong. Dan jangan lupa, like dan share video ini kalau kamu suka. Arigato gozaimasu. Dan jangan lupa, like dan share video ini kalau kamu suka.